Bos Xiaomi Indonesia mengisahatkan masuknya smartphone Redmi Note 12 ke Indonesia setelah cukup lama ditunggu-tunggu Redmi Note 12 series final The wait is over Tulis country director Xiaomi Indonesia Wentasao melalui akun Instagramnya Dimana emoji-emoji itu merujuk pada kata-kata Redmi dan Note Bau-bau Redmi Note 12 dan Note 12 Pro 5G masuk ke Indonesia Memang sudah terendus sejak 2 HP Xiaomi baru tercantum telah mendapatkan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri kementerian perindustrian Januari lalu Salah satunya memiliki nomor model 23021RA2E adalah Redmi Note 12 4G yang dikhususkan untuk pasar global Sementara untuk versi Pro 5G mempunyai nomor model Redmi 22101316G yang dikhususkan untuk pasar global Redmi Note 12 4G diketahui memiliki fitur NFC berbeda dengan versi India yang tidak memiliki fitur NFC Saat diluncurkan Januari 2023 untuk pertama kalinya Ada 3 model yang termasuk dalam siris Redmi Note 12 yaitu Redmi Note 12 Redmi Note 12 Pro dan Redmi Note 12 Pro Plus Melalui akun Twitter resminya Xiaomi mengumumkan bakal menggelar acara peluncuran Redmi Note 12 series Bertajuk Live Vivid pada 23 Maret mendatang Bersiaplah untuk Redmi Note 12 series peluncuran ini akan menjadi luar biasa tulis Xiaomi melalui akun dengan menghandle Xiaomi Bergabunglah dengan acara peluncuran kami pada 23 Maret pukul 23 GMT Plus 8 lanjutnya Itu artinya acara peluncuran global Redmi Note 12 bisa dinantikan Mi Fans di tanah air sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat Sayangnya belum ada keterangan di mana acara tersebut akan bisa disaksikan Biasanya acara peluncuran dari bisa disaksikan lewat kanal Youtube resmi Xiaomi Dalam pengumumannya Xiaomi juga mengubah poster tidak disebutkan model apa saja yang bakal diluncurkan untuk pasar global Namun dalam tweet terpisah Xiaomi memasang gagar Redmi Note 12 Pro Plus 5G Gagar itu menyeratkan bahwa Redmi Note 12 Pro Plus juga akan diperkenalkan secara global Jika kalian sudah bosan dengan pembahasan Note 12 series silahkan kalian skip saja video ini Dan jika kalian adalah Mi Fans sejati harusnya kalian bisa simak spesifikasi lengkapnya Supaya kalian semua tahu spesifikasi yang datang di Indonesia seperti apa Sektor desain fisik pada bodi dari spesifikasi Xiaomi Redmi Note 12 Dan Note 12 Pro serta Pro 5G adalah bagian awal yang akan saya bahas secara detail dan mendalam Secara segi desainnya justru ponsel Redmi Note 12 Pro series ini mirip seperti Realme dan iPhone Buat kalian yang bertanya bang kenapa desainnya mirip Realme iPhone Jadi saya jelaskan sedikit guys di China sana ponsel iPhone sangat populer dan ramai penjualan Oleh karena itu masyarakat China sangat tertarik membeli HP dengan kamera boba 3 seperti iPhone Jadi begitulah alasannya produsen Xiaomi membuatkan desain HPnya seperti ini Mengenai tampilan visualnya ketiga ponsel ini sendiri mengusung konsep layar sentuh kapasitif Yang menggunakan panel AMOLED 6,67 inci refresh rate 120Hz Untuk kecerahan layar ponsel Note 12 Full G tembus sampai 1200 nits brightness Serta untuk Note 12 Pro dan Pro 5G cuma 900 nits aja Untuk memaksimalkan render grafis secara lebih taktis dan responsif ini akan sangat mendukung tampilan gambar Atau video dengan tingkat resolusi tinggi Untuk soal pelindungan layarnya dipastikan bahwa Xiaomi Redmi Note 12 series Bakal melapisi layar visualnya dengan pelindung berupa Corning Gorilla Glass 5 Menginjak pada bagian lain kini saya akan mengulas sisi hardware dan software dari spesifikasi Xiaomi Redmi Note 12 series Dimana dalam soal ini Xiaomi akan menggunakan beberapa komponen hardware terbaru dan modern Untuk menunjang percepatan sistem Untuk varian 4G-nya ponsel ini menggunakan chipset Snapdragon 685 Sementara untuk versi Pro 5G bakal memakai chipset Dimensity 1080 Nah khusus untuk Pro 4G bakal memakai chipset Snapdragon 732G atau Mediatek Ryogi 99 Kemudian untuk menunjang kecepatan progresif Xiaomi Redmi Note 12 Pro Akan menawarkan 2 pilihan RAM berkapasitas besar hingga 6 dan 8GB Internal menggunakan 128 dan juga 256GB Sementara versi Note 12 4G cuma dibekali kapasitas RAM 6 dan 4GB Sementara internal menggunakan 128GB saja Untuk memberikan kestabilan sistem yang lebih progresif dan bersahabat maka Xiaomi Redmi Note 12 series Mengusung OS Android 13 dengan tampilan antarmuka MIUI 14 Bergerak pada sektor lain kini saatnya saya mengungkap sisi fotografi atau kamera pada spesifikasi Xiaomi Redmi Note 12 series Mengungkit soal itu kamera yang diusung oleh smartphone ini bakal semakin dipercanggih Dengan sensor lensa kamera non fungsional dan fleksibel Redmi Note 12 4G memakai lensa kamera utama 50MP Ultrawide 8MP dan juga makro sensor 2MP Untuk selfie kamera ada 13MP Sementara untuk versi Note 12 Pro 4G memakai lensa kamera utama 64 atau 108MP Ultrawide 8MP dan makro 2MP Untuk selfie kamera ada 16MP Lebih hebatnya lagi versi Note 12 Pro 5G memakai lensa kamera utama 50MP Sony IMX766 dengan fitur OS Ultrawide 8MP dan makro 2MP Untuk selfie kamera ada 16MP Kamera utama yang diusung oleh spek Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G berkemampuan rekam video 4K Sehingga tak heran jika hasil video rekamannya begitu smooth dan tampak berkesan sinematik Tak berbeda jauh dengan kamera sektor konektivitas pada spesifikasi Xiaomi Redmi Note 12 Pro series pun Tak bisa dilepaskan begitu saja mengingat menjadi bagian penting untuk dikenali Ketiga ponsel ini bakal mendapatkan beberapa fitur yang menurut saya cukup lengkap Yakni seperti Bluetooth 5.2 Koneksi NFC Port Infrared Dual Speaker Stereo Jack Audio 3,5mm USB Type-C Dan USB On The Go Sementara itu untuk versi Note 12 4G masih mempertahankan slot microSD Buat versi Pro dan Pro 5G malah sepertinya tidak memiliki slot memory card Baterai pada spesifikasi Xiaomi Redmi Note 12 series pun akan saya turut bahas secara mendalam Dan cukup rinci karena ada beberapa fitur penting untuk mendukung performa daya baterai Apalagi daya kapasitas baterai pada spek Xiaomi Redmi Note 12 ini Juga diklaim sudah lumayan yakni hingga 5000 mAh Dengan pengisi daya cepat sampai 33 Watt Sementara untuk versi Pro dan Pro 5G menggunakan baterai 5000 mAh dengan fast charging 67 Watt Bergerak ke sesi lain kini saya akan mengupas harga Redmi Note 12 series terbaru sebagai informasi pelengkap kali ini Di India sana ponsel Note 12 biasa bakal mulai dijual sekitar 2,9 jutaan rupiah saja Sementara Note 12 Pro 4G dijual 3 jutaan rupiah Dan untuk versi Pro 5G dijual sekitar 4 jutaan rupiah Perlu kalian ingat harga tersebut merupakan harga di India sana Tetapi negara India bisa kita jadikan patokan ketika nantinya masuk ke pasar Indonesia Dengan prediksi harga dan spesifikasi tersebut Saya rasa ponsel Note 12 bisa menjadi pilihan menarik bagi kalian Catatan tambahan ponsel Redmi Note 12 dan Note 12 Pro 5G Bakal dirilis pada 30 Maret 2023 di Indonesia Karena video ini harusnya tayang kemarin pas kami cek Instagram Xiaomi Indonesia Ternyata sudah memberikan tanggal rilis resmi Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G Lagi dan lagi perkataan kami benar karena series Note selalu dirilis pada bulan Maret Terbukti pihak Xiaomi Indonesia merilis ponsel Note 12 series pada 30 Maret 2023 mendatang Dengan begitu terjawab sudah kapan dirilisnya Redmi Note 12 Pro 5G dan Note 12 Pro 5G di Indonesia Semoga kalian yang menonton video ini dapat tercerahkan Dan bisa membeli HP baru Note 12 Pro 5G